Intro Basuki Untung, pria berusia 56 tahun ini ditangkap polisi karena terlibat peredaran obat keras. Dari tangannya disita 15.000 butir obat keras jenis double L atau dikenal dengan sebutan pil koplo. Basuki mengaku obat terlarang tersebut ia beli dengan harga 1 juta rupiah. Selanjutnya ia akan menjualnya secara eceran. Kapoloresta Kombes Pol Arifadli menyatakan pelaku ditangkap saat mengendarai sepeda motor. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Polsek Kawasan Kelabuhan di mana berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran obat jenis double L di sekitar daerah Jalan Sultan Alimudin. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan ditemukan memang benar informasi tersebut. Itu bahwa ada seorang laki-laki yang sedang duduk di pendaraannya, dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeladaan, ditemukan barang bukti obat jenis double L sebanyak 375 butir, dan 250 butir yang disimpan di tentak kepeda di kendaraan roda-roda-roda-roda. Pelaku mengaku menjual obat terlarang tersebut dengan harga Rp10.000 per tiga butir. Orang datang ke Bapak atau gimana? Ya, kan beli di situ. Bapak jual berapa? Rp10.000, kadang 3, kadang 4. Oh gitu, pembelinya buruh atau pelajar Pak? Buruh, pekerja-pekerja bikin rumah kajak kasar. Berapa lama Pak jualannya Pak? Jualannya udah berapa lama? Baru berapa bulan Pak? Baru berapa bulan ya? Ini baru pesan nggak atau Pak? Masih banyak ini? Masih banyak barangnya? Yang mana? Yang baru? Dijikzak aja sama. Dijikzak aja sama. Dijikzak aja. Bapak bisnya berapa Pak? Ya, harganya berapa Pak Pak? Satu kita 50. Satu kita 50, Pak Pak ya? Baru, ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Samarinda, Ardi Wirya, Ainyus melaporkan. Seperti yang... Seperti yang...